Halo, 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 balik lagi di Jamder Gaming dan hari ini saya punya sedikit kabar buruk kali ya soalnya CBT untuk COD Mobile Garena hari ini tanggal 25 nih ada pengumuman ya Pak informasi penutupan server CBT mulai tanggal 25 September hari ini jam 2 siang server Call of Duty Mobile Indonesia ditutup karena pas CBT-nya telah berakhir jadi kalau kalian ntar main di atas jam 2 siang masih protes juga, Pak kenapa saya nggak bisa masuk? artinya servernya udah tutup, Bapak jadi Bapak udah nggak bisa main lagi jadi kalau kita baca lagi ya tidak terasa sudah 9 hari jadi cepet banget CBT-nya ya ternyata ya saya curiga bentar lagi mau rilis tapi entahlah ya kami telah mengumpulkan banyak bug segala macem ini yang kemarin-kemarin waktu saya live streaming juga udah saya sampaikan beberapa bug ya semoga aja ntar kalau udah rilis udah diperbaiki salah satunya final camp bro jadi setelah kalian beres gitu ya suatu ronde kan ada final camp kadang-kadang kita nembak tapi musuhnya nggak kelihatan gitu hilang kadang-kadang suka aneh gitu ya gitu ya diingetin sekali lagi bahwa progress pencapaian kalian selama CBT level dan segala macem di-reset ya ntar pas OBT atau Open Beta-nya buka yang progress yang di CBT yang kemarin kalian maini itu bakal di-reset dari 0 lagi jadi jangan protes ya soalnya di awal-awal udah dikasih tau bakalan di-reset oke jadi mungkin ntar ke depannya saya bakalan seperti biasa jarang dulu upload mungkin kalau ada informasi-informasi penting doang saya bakalan upload dan bakalan aktif lagi kalau versi OBT atau Open Beta-nya udah rilis ya oke selain itu masih ada lagi kita lihat bocoran-bocoran berikutnya ada apa lagi? kita lihat oke ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke developernya di tension atau di activation katanya pertanyaannya hello if zombie mode arrives with global version atau nanti katanya jadi pertanyaan dia zombie modenya bakalan pas tanggal 1 Oktober rilis atau ntar? jawaban dari developernya katanya at the beginning next to the global launch yang pastinya gak akan barengan tanggal 1 atau 2 Oktober nanti tapi setelah itu di awal-awal gitu gak ntar di akhir tahun enggak katanya ya jadi semoga aja bulan Oktober juga semoga aja pokoknya gak akan jauh dari semenjak peluncuran mungkin mereka perlu beberapa waktu buat persiapan jadi kita tunggu saja next oke ini biasanya kalian pada nanya-nanya nih ada lagi di sini kira-kira size-nya atau ukuran gamenya berapa? di sini dijawabnya totalnya sekira-kira 3 GB jadi kalian siapin aja storage-nya untuk versi yang rilis bentar ya tanggal 1 atau 2 Oktober ntar terus dan pertanyaan yang satu lagi adalah zombie mode-nya bakalan offline atau online ntar-nya? jawaban developernya adalah gak akan offline-nya tidak akan offline jadi kita butuh koneksi internet buat masuk ke gamenya dan bakalan ada ronde-ronde setelah itu jadi ya perlu internet ya perlu internet buat mainin untuk zombie mode-nya next oke ini salah satu spray yang bakalan kalian dapetin ntar mungkin pas Halloween ya Halloween kalau gak salah Oktober juga ya ntar akhir Oktober saya gak tau di Indonesia di luar negeri Halloween kapan yang pasti kalian bisa dapet spray ini ini apa lagi Pak? gambar tangan alien gak? tapi ininya keren banget next oke di sini bakalan ada beberapa perk ntar di zombie mode ada quick revive artinya kalian ngebangunin temennya lebih cepet lagi fleet food gak tau ini apa apakah sedikit lebih lincah juggernaut bla 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 dan masih banyak lagi dua lagi ini ya ini gambar perknya wow my god saya bener-bener gak sabar penasaran kayak gimana zombie mode di COD mobile kalau yang dulu di global tidak ada waktu CBT di Garena juga tidak ada kita gak bisa nyoba jadi mau gak mau ntar nunggu rilisnya ya oke dan last last bocoran terakhir adalah ini kabar baik buat kalian yang suka main game HP tapi pakai controller kenapa? katanya katanya this was found in the game file must be controller support jadi ada kemungkinan ini bakalan support juga sama entah stick PS4 atau Xbox atau mungkin stick-stick yang khusus di buat di Android-Android gitu ya tinggal kalian colok entah pakai bluetooth apa gimana yang pasti ntar kedepannya bisa jadi ini kabar baik buat kalian yang udah terbiasa misalnya di PS gitu ya main COD mobile eh COD mobile COD nah sekarang mungkin ntar kalian bisa juga mainin yang versi mobile-nya pakai controller sekali lagi kayaknya segitu doang bro ya jadi sekali lagi intinya hari ini CBT-nya udah beres kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari Garena kapan bakalan rilisnya tapi yang pasti untuk rilis globalnya tanggal 1 Oktober di Sono di Indonesia mungkin biasanya beda beberapa jam mungkin tanggal 2 Oktober untuk yang globalnya ya bukan Garena sekali lagi bukan Garena Garena-nya kita tunggu aja ntar di Facebooknya buat kalian gak tau Facebooknya nih bro CODMID untuk Facebooknya ya kalian pantengin aja di Facebooknya Call of Duty Mobile Garena Nesal alright janit aja da hari ini thank you danesu kanatan peace Sub indo by broth3rmax